Intro Salam kembali dengan saya bertemu lagi dengan ini Budi Kali ini kita akan membahas tentang perkalian matriks Kalau pada penjumlahan matriks dan pengurangan Itu yang bisa dijumlahkan dan dikurangkan adalah matriks-matriks yang berordo sama Maka kalau pada perkalian itu tidak demikian Misalkan disini ada contoh matriks A ordonya 2x2 Kemudian matriks B juga ordonya 2x2 dan ada matriks C ordonya 3x2 Kita lihat apakah matriks A dengan matriks B bisa dikalikan Suatu matriks bisa dikalikan apabila banyaknya baris pada matriks kedua Itu sama dengan banyaknya kolom pada matriks pertama Jadi kalau disini A nya 2x2, B nya juga 2x2 Maka yang disini harus sama dengan yang disini Karena ini sama berarti matriks A bisa juga dikalikan dengan matriks B Kemudian matriks A dengan matriks C Disini 2x2 dengan 3x2 Ternyata banyaknya baris pada matriks C tidak sama dengan banyaknya kolom pada matriks A Berarti ini tidak bisa dikalikan Lalu kalau kita balik bagaimana? Lalu kalau kita balik bagaimana? C dikali A Maka disini C nya ordonya 3x2 Dan A nya ordonya 2x2 Ternyata banyaknya baris pada matriks A itu sama dengan banyaknya kolom pada matriks C Sehingga kalau C dikali A ini bisa dikalikan Jadi terbukti juga disini bahwa pada matriks tidak berlaku sifat komutatif untuk perkalian Nah sekarang kalau ini dikalikan lalu hasilnya matriks ordo berapa? Maka hasilnya adalah matriks ordo yang disini Yaitu nanti ordonya 3x2 Jadi nanti ada matriks baru misalkan matriks D namanya Maka matriks D itu nanti ordonya adalah 3x2 Sekarang kita coba ya Bagaimana mengalihkan matriks C dengan matriks A Matriks C ini 4, 5, 0, min 3, 8, min 2 Dikali matriks A yang anggotanya 2, 3, 5, 4 Lalu bagaimana cara mengalihkannya? Nah cara mengalihkannya ini seperti bermain catur untuk bidak kuda Jadi jalannya huruf L Artinya apa? Ini baris kesini nanti dimasukkan ke kolom Ini untuk mengisi baris pertama kolom pertama Kalau ini nanti dimasukkan kesini berarti untuk mengisi baris pertama kolom kedua Begitu juga nanti kalau baris kedua dimasukkan kolom pertama Berarti itu nanti anggota dari matriks baru Yaitu yang posisinya di baris kedua kolom pertama dan seterusnya Kita coba sekarang Berarti 4 ini masuknya kedua pasangannya Berarti 4x2 ditambah 5x5 Ini adalah untuk elemen baris pertama kolom pertama Kemudian baris pertama kolom kedua berarti 4x3 ditambah 5x4 Berikutnya sekarang baris kedua masukkan ke kolom pertama Berarti 0x2 ditambah min 3x5 Kemudian 0x3 ditambah min 3x4 Nah baris ketiga berarti 8x2 ditambah min 2x5 Kemudian ini 8x3 ditambah min 2x4 Sekarang kita perhatikan ya Boleh juga di cek cara mengeceknya Di sini 408 Ini 408 Kemudian ya Ini 5 min 3 min 2 Ini juga 5 min 3 min 2 Begitu juga ini ya 408 5 min 3 min 2 Sedangkan untuk yang keduanya Dia pasti akan sama dengan ini Ini 2 Terus yang di sini 3 Ini 5 Yang di sini 4 Begitu seterusnya Nah sekarang Berarti ini kalau kita 4x2 berapa? 8 Ini 5x5 25 0x2 0 Min 3x5 Min 15 8x2 16 Min 2x5 Min 10 Kemudian 4x3 12 5x4 20 0x3 0 Min 3x4 Min 12 8x3 24 Kemudian min 2x8 Min 8 Sehingga hasil akhirnya 8 tambah 25 33 12 tambah 20 32 0 dikurang 15 Min 15 0 dikurang 12 Min 12 16 dikurang 10 6 24 dikurang 8 Berapa ini? 24 kurang 8 Jadi 16 Nah sekarang Berarti hasil perkalian Matriks C dengan matriks A Itu adalah 33 32 Min 15 Min 12 6 Dan 16 Kita lihat ordonya berapa? Ordonya banyaknya baris ada 3 Banyaknya kolom ada 2 Berarti ordonya adalah 3 x 2 Sama Seperti ini Demikian untuk perkalian matriks Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.